Intro 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 Oke 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 Bos Ya Bos Ya Pokoknya Hari ini Oke Bos Akan kita kudeta Revolusi jiwa Kita kudeta Saya lebih setuju sekarang Bosnya juga mendingan Bos Denny Iya lah mendingan gue aja Karena gini ya Berdasarkan info yang kita terima Tanggal 17 kemarin Raffi sama Nagita Oh iya Itu ke Labuan Bajo Betul Dia belum Belum shooting Oke Bos lagi Makanya sekarang Sengaja kita mau kasih surprise Iya Kita mau kasih surprise Aniversari Pernikahan mereka yang ke-6 Tapi ini kudetan ya acara Oke Bos Kita kudeta Saya juga ada bosan punya Bos dia Nah menit Kemarin saya jadi Panglima Gladiator Tuh Kalau sekarang sama gue Lu minta jabatan apa gue kasih Lu maunya apa? Prajurit Turun dong Turun dong dari Panglima ke Padi Yaudah Naik harusnya Tapi naiklah Pokoknya hari ini Kita masih menunggu Raffi dateng Iya Nanti pas dateng gue akan koordinasi sama FD Betul Untuk menutup matanya Raffi Dan nanti disini Akan ada sesuatu keramaian Yang akan Raffi lihat Kita lihat Biasanya dia tuh Ditelepon-telepon Bener Kalau udah mulai live telat begini Provisor kita Payanto Biasanya paling bawel Sekarang dia cuek sama Raffi Kenapa? Karena emang sengaja Raffi nya mau kita kerjain Tuh Kita kontrol dari sini Lihat Nanti kita koordinasi sama FD Melalui HT ini Kita arahin semuanya Kita masih nunggu Raffi nih ya Nanti mobilnya Raffi ini dateng dari arah sini Bener Dia dateng Kita akan tutup matanya Raffi Betul Supaya namanya juga kan Surfride Oke Tapi itu Kabar-kabar dari luar Ini sudah ada raining Udah ada Hujan Hujan Rain Oke Cumi-cumi Ini yang bertugas FD Willy Willy Oh Willy 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 Untuk Willy Nanti kalo Raffi dateng Langsung aja ditutup matanya Ya Ditutup Tiba-tiba nanti dikasih kecilan Nanti kita sudah disiapkan Sudah disiapkan Oke ya Nah setelah ditutup matanya Ikutin surprise skenario kita ya Pokoknya Ada sesuatu yang akan kita berikan Di ulang tahun pernikahan mereka yang ke 6 6 6 6 years Tapi ngomong-ngomong katanya Dari mulai radius 14,3 hektare Di depan sudah ada kendaraan yang sudah melaju Yang sudah melaju ya Sudah melaju Mungkin sesaat lagi Harusnya ini udah mulai tiba Kalo menurut hitungan dia Oke Ya Baik Nah kita masih akan terus memantau Nanti laporan lagi ke gua ya Nah Sudah ada Gitu dia Sudah ada Sudah ada Mobilnya sudah datang Dia tidak tahu kalo ini langsung disergep Untuk syuting Dia tahu ini bercanda Dia gak tahu apa-apa Kita ini Ini kebiasaan dia telat Telat Seperti yang kita bilang tadi ya Produser gak bawelin Dia tuh kalo telat bercanda-bercanda mulu pak Santai begitu loh Oke Oke FD Langsung aja diamankan rafinya Kan biasa disitu protokol kesehatan Ya Cek suhu Terus cuci tangan Nah Pada saat itu Langsung FD melakukan tugasnya Tutup matanya Tutup matanya Tapi secara engine system Dia sedang di Apa Engine system apa sih Itu di Suhu Suhu Itu gigi juga gigi juga ya Gigi juga Langsung 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 Tuh bro Nah Tuh liat Dia Pelangak-pelongo Pelangak-pelongo Ajar Matanya ditutup Mamat Mamat Udah gak jadi boss lagi lu mat Kalau gigi liat udah rapi Si rapi mah masih santai liat Oh iya Udah di ini Udah di Hikat kepalanya Wah Ini Kalo konsep yang kita siapkan Iya No Weiss Kita liat Kita liat nanti dia berada di Tengah-tengah Apa yang terjadi Ini Siapa ya Oh ini Ini tim kita Oh bukan Ini Iya iya Dancer Dancer yang menyamar Iya Kayaknya Soalnya Oke Baik Baik Kita akan mulai ya Oke Countdown Sampai satu Langsung laksanakan semuanya Yang sudah kita rencanakan Open eyes Tiga Dua Satu Buka matanya Tengah 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 Dua Mudah Tengah 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 Laksanakan Tengah Terima kasih telah menonton 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 Aku rasa bahagia Terima kasih telah menonton 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 anak-anak youtube semuanya, bukan kado itu, yang namanya kado itu bos, 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 yang namanya kado itu ngasih sesuatu buat istri yang tersayang, tercinta, tersabar, tercantik kalau bos, gheaaah nah Gita itu udah punya segalanya, jadi saat kita kasih kado gak usah yang ternilai dengan uang yang penting waktu kita, jadi selama di labahun baju tuh kita quality time, itu udah kado berharga quality time sama siapa? sama kamu gak ada quality time nya shooting bos shooting, jangan dicuci shooting lot nih, gak anak belok ada kompak-kompaknya sama bos ya emang bener gak, gak ada saya yang satu kakak lama diam, mereka berdua bangun tidur, shooting kamera, siang dikit shooting sampai malam, menjelang pagi aja langsung, ayo shooting tinggal 4 lagi, yang belum kelar katanya tapi kan gak apa-apa, shootingnya bos kan melahirkan nafkah untuk istrinya bukan, shootingnya gue kan gini, jadi kejadian nyata ya itu yang dishootingin dirinya real iya gak apa-apa sambil, sambil sambil, kan gak apa-apa ya kan alhamdulillah kita mau sambil liburan lu udah kelar dulu sih ngakak-kampingnya tapi kemarin ibu bos seneng gak, udah akhirnya seneng gak sama-sama, naik kapal-kapalan saya lihat ke film Titanic ada naik kapal-kapalan kapal beneran, bukan kita naik kapal yang satu malamnya 300 juta 3 malam 3 malam disana aja udah berapa, itu udah kado teristimewa bener, berarti mahal banget dong mahal, satu kapal itu 300 juta, satu malam 3 malam 900 juta dan itu semuanya lu bayar ha? lu bayar? kebetulan barter sama Instagram enak banget ya ini perjalanan sudah gue mau liburan sama keluarga gue, gue pengen barter begitu, eh dijawab sama pihak mereka apa tuh? perbaikin dulu imagenya itu enak banget gak apa-apa itu mah rejeki namanya ha? rejeki rejeki itu bagus gak gak, tapi emang bener itu kan kalo misalnya kita dapet kita suka dapet endorse itu kan rejeki Alhamdulillah bukan berarti bener itu berkah itu rejeki kadang-kadang kan orang, wuh apa-apa endorse ya berarti yang mungkin ya rejekinya kita begitu ya Alhamdulillah gitu nah sudah 6 tahun kita mundur lagi ke belakang jauh sebenarnya yang naksir duluan adalah Raffi Ahmad belum tentu kok belum tentu gimana? jadi bukannya aku naksir wajar lah kalo aku kan menebar jala ohhh menebar jala strategi Rikantona nebar jala siapa aja yang nyangkut iya kan? tapi kamu juga merespon waktu itu enggak, aku mah enggak sayang tau kan gak ada merespon misalnya dianggap lagi ngapain tuba gigi 4 hari kemudian baru dijawab iya, gitu doang oh gampang ada respon tapi perjuangan lah maksud itu perjuangan trus iya makanya enggak ada respon kata dia menebar jala menebar jala makanya jangan terkenal playboy biar cewek-cewek pada percaya ya berarti awalnya itu Raffi yang ngejar gigi banget giginya mah cuek awalnya? iya iya waktu itu masih zamannya BBM zamannya BBM ingat enggak yang ada syuting dulu di Transivi yang gini-gini yang mal-marhum dia udah seneng banget BBM Gigi dateng ke situ uh Gigi mau liat saya nih syuting padahal BBM Gigi pengen ketemu Adul iya bener itu dari dulu satu acara sama gue ada kita punya acara bareng nah Gigi dateng nah Gigi dateng Raffi udah GR wah udah seneng banget wah Nagita Slavina mau ketemu sama gue dateng kesini padahal waktu itu Gigi mau dateng kesitu karena mau ketemu sama Adul karena Gigi nge-fan sama Adul hahaha wah berarti secara-sejarah harusnya Adul bisa peluang mendapatkan hati seorang Nagita ya sayangnya Adul kalau Adul suka udah lu yang sekarang nih ini bininya Adul nih iya bener iya biasanya kan banyak cewek lu taklukan giri dan Gigi lu gak berkulit tapi buktinya apa dia sekarang takluk sama saya saya sih gak usah ngomong apa-apa lah maksudnya sekarang dia ketakutan banget kalau aku meninggalkan dia atau gimana dia takut banget karena kalau aku sendiri ya santai lah sekarang kan gue udah jadi suami kan jadi kayak so gitu Mbak Gigi saya mau nanya emang Mbak Gigi takut? emang Mbak Gigi takut? emang Mbak Gigi takut? enggak iya aja udah biar seneng dia enggak kalau kata saya kalau kata saya buat saya ketakutan karena belum tentu dapat istri yang kayak dia iya sabar pokoknya segemuaannya deh pokoknya bos aja yang ketakutan kehilangan Mbak Gigi kasian nah V V itu bener gue juga tau banget waktu itu lu bahkan pernah cerita sama gue iya gila nih baru sekarang nih cewek gua tanya kagak langsung bales oh bener dia BBM jam 10 baru bales itu jam 4 sore Gigi tapi udah baca gak jam 10 paginya sebenernya apa memang beneran emang kalau itu emang udah kelakuan sampai sekarang handphone itu dibales tuh gak tau kapan itu emang kelakuan dari dulu nah pertanyaannya Gigi sebenernya waktu itu Gigi lama bales punya pulsa apa enggak sih? bukan tapi gua tau memang dia tuh memang dia kelakuannya gak pernah respon cepet untuk iya emang aku tuh orangnya lama oke plus dia lagi juga ngapain ditangkepin gitu enggak gua harus pilih lah abos gua kenapa? sebenernya orang mendefinisikan kalau abos gua itu playboy sebenernya harusnya maaf ya ibu bos ini yang playgirl ha? kamu tau dari mana? sejarahnya sudah ada diidentifikasikan sejak SD bahkan dia sudah berpacaran ha? gua bener pacaran sejak kapan? awal mulai pertama kali pacaran SD SD pacarnya kelas berapa? SMA kalau salah hahaha kita lihat ya selama ini bukan itu namanya juga namanya juga cinta monyet dimana dulu itu juga bukan kayak pacaran beneran parah coba kita lihat nih Gigi waktu SD pacaran anak SMA nah kita lihat lukir tuh visual wah pokoknya gitulah oh di bind di suspend di suspend iya pokoknya waktu SD pacarnya anak anak SMA berarti kalau Gigi SMA pacarnya rektor bisa jadi karena udah wangin naikin naikin ya sebenernya aku mau melindungi istri lah maksudnya di depan kamera aku bilang aku yang playboy aku yang playboy cuman menutupi aja menutupi aib istri karena yang sebenernya iya 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 biar aku menutupi biar nanti rafathar ngeliat rafathar ini perjuangan papa kamu loh menutupi mama kamu padahal papa itu apa sampe segitunya iya oh sayang sayang i ping sebelah mana sih sebenernya udah aku gak bisa bicara lah hahaha hei kalau lu mah udah gak bisa ditutupin sampe luber-luber iya bener kaki udah gak ketauan semua ada orang yang sangat istimewa di percintaan kalian yang akan mengucapkan sesuatu buat kalian oh ini yang surprise nih ini adalah orang kalau gak ada mereka mungkin kalian tidak akan menjadi pasangan masa? dan mereka akan mengucapkan ucapan di anniversary ini ini dia orang yang paling bersejarah di perjalanan cinta rafi dan gigi silahkan siapa? siapa? yang ngapain disini kamu roy? lagi duduk? oh iya kamu kenal gak sama rafi amar dan juga nagita silahvina enggak selamat kamu punya prank kameranya aku taruh situ oh iya buat rafi amar dan juga nagita silahvina selamat tulang tahun pernikanya ya tunggu aku ya aku akan prank kalian nantikan konten prank selanjutnya guys cerita happy anniversary buat neng gigi dan arafi what? semoga makin langge makin sakit emawada warohma makin ee unyu-unyu keluarganya amin emang gak ada niatan gitu buat rafatarnya memiliki adik hmm atau aku aja yang menjadi adik rafatar coya 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 eh pertanyaan boleh pertanyaan? video yang pertama Pak Yantuk kenapa rambutnya panjang hahaha enggak yang kedua video yang kedua Sun lu ngapain ada video disitu hahaha itu kan Vy ya mereka bersejarah banget ya sebelah mana? nanti lu bersejarah gue gak kenal sumpah sama orang itu itu siapa sih gak dia bersejarah gak sih sebenernya gue gak tau siapa sih enggak lah itu tuh gak ada hubungan yang percintaannya rafi hari ini kamu kena prank kameranya taruh di sini kok Yantuk namutnya banyak orang siapa sih gue gak kenal oke gak kenal loh enggak tuh lagi rame sekarang di sosmed oh itu mereka berdua tapi maksudnya gue belum kenal sama mereka ya ya mudah-mudahan nanti kenalan tapi makasih ucapannya ya terimakasih doain nanti kita bikin konten kamu kena prank gak kerjai kamera taruh di sini baik ini banyak banget netizen yang berdoa tentang arah pernikahan kalian kali ini nih ada ucapan juga dari netizen ya berpengaruh juga nih berpengaruh ini ini kita lihat ini dia silahkan hai Kak Rafi dan juga Kak Gigi gue Avan The Love kayak influencer baru yang make down tanpa sensasi siapa sih gak kenal gue sekarang hahaha gue mau ucapin happy anniversary buat kalian berdua semoga langgang terus dan tak fattar cepat dapat dede kalian tuh beruntung tau gak sih di ucapin happy anniversary sama gue influencer baru hahaha canda ya kak btw gue mau nanya boleh gak? gak capek ya keluarganya dijadiin konten hahaha canda ya kak i love you serius cuma berkenanya tadi i love you sukses terus ya bang Rafi Nagita kan anniversary selamat ya apa urus aja sama aku kau bilang selamat ya hah mereka aja gak kenal sama aku kenal bersama aku kau ketik kau ketik disana di instastory nya Rafi amat kenapa sama aku aku juga gak tau mau bilang apa aku harus ngapain pamer harta pamer makan di mal mewah dia dilukas di intas oli terus diajak itu ke perayaan anniversary gak bisa aku pamer harta apa aku pamerin aku pamer harta di ketawain sama sendal WSNnya Rafathar rupanya harta orang itu udah aku ucapin aja lah kalo gitulah selamat anniversary buat Rafi sama Nagita semoga kalian bahagia terus langgang terus sampe Rafathar udah punya cucu dan dia udah gak diganggu lagi sama Mbak Imbong udah ya gitu aja love you all hahahaha tapi sekipun aku tidak kenal dan belum pernah ketemu tapi mereka memang hits di selebgram salam kenal terima kasih ucapannya tapi yang kedua lucu ya dia suka ada di keramean kan dulu weee gitu gitu di keramean itu dia lucu dia mau pamer harta katanya malu sama sendal WSNnya Rafathar hahaha oke ya pokoknya nanti itu kan dari cuplikan-cuplikan ya tayangan iya nanti akan ada seseorang yang akan membongkar kisah cinta mereka berdua guys merekanya ini ya bukan ini hahaha mereka berdua tapi ini bukan yang bener ya sebenernya ini apa dia siapa teh ah nanti yang gak kenal-kenal lagi deh gak kenal ini udah pasti kenal celebrity pokoknya ya yaudah nanti kita balik lagi ya oke nanti kita balik lagi nanti jangan kemana-mana tetap di Oke Bos siap oke kita balik lagi di gerebek bukan dong oke bos liat dong itu spesial dulu dong Pak Yanto maaf ini boleh gak diganti namanya gerebek takutnya kayak kejadian yang kemarin kalau gerebek yaudah 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 spesial anniversary Raffi Ahmad abu saya dan ibu Nagita Slapina yang ke-6 oke ya nih kita mau nanya lagi ya kalian berdua ini kan romantis bener di depan atau di belakang kamera amin sebenernya seromantis itu apa enggak sih enggak aku sih sebenernya bukan orang yang romantis sama aku juga bukan orang yang romantis karena romantis itu gimana yang penting kan perlakuan kita perlakuan kita tuh bukan yang harus romantis peluk gimana enggak yang penting kita punya cara sendiri lah bener setiap orang kan punya caranya sendiri-sendiri untuk bilang ke pasangan ke orang lain yang itu kan beda gitu kita aku memang dari dulu bukan orang yang bukan orang yang romantis tapi menurut gue bener menurut Padeni apa dia romantis banget Raffi sama ya lu percayakan saya yakin abu saya adalah orang yang romantis sengaja dia tadi menyimpan lowliper rendah hati dia dia tidak tidak lowliper rendah hati iya dia tidak low profile rendah hati bukan lowliper ya percayakan kalau romantis bener gue percaya banget karena tadi gue dikasih lihat tayangan sama payato produsernya apa yang pernah dilakukan Raffi ke gigi di lokasi syuting pas sangat-sangat romantis ih gue gila-gila gue sampai segitunya Raffi memperlakukan gigi romantis banget nih kita punya tayangannya ya looking to visual kita kan sama-sama kita kan sama-sama romantis kan romantis kan romantis dituntun pake sepeda main sepeda di rumah ya luas banget itu rumah bukan itu lagi lagi belajar naik sepeda dibantuin emang gigi gak bisa gak bisa roda 2 katanya kalau udah bisa main sepeda udah mau dagang somai hehehe itu tuh kalau dagang somai sepedanya roda 3 bisa kalau roda 2 gak bisa siap-siap tapi Pak Deni saya di dalam rumah tangga pastilah kita mengalami sebuah konflik permasalahan iya kan nah diantara 1 tahun pertama sampai ke 6 tahun ini saya mau nanya ya nih ah bos tuh sebenernya di tahun keberapa yang paling berat banget akhirnya menjalani rumah tangga pertanyaan bagus semua tahun itu berat setiap tahun itu ada cobaannya setiap tahun itu ada berbeda-beda masalahnya tapi setiap tahun itu gak berubah istrinya gitu jadi meskipun persoalannya berbeda tapi istrinya tetap gak berubah gitu saya ingat betul Raffi bilang kata cobaannya berat tapi gak pernah ngalamin masalah finansial ya kalau finansial Alhamdulillah sih gak pernah lah enggak ya Alhamdulillah kita bersyukur kita mensyukuri berapa pun sedapetnya kita kita syukuri jadi uang itu ya karena aku sama dia sebenernya bukan hal yang neko-neko bener atau gak ada uang sebenernya tidak akan menjadi permasalahan buat kita gitu yang jadi masa itu ada orang lain itu yang dia masalahin Raffi berkali-kali mendapatkan cobaan sama Gigi bener tapi sampai sekarang mereka masih berdiri tegak di tahun ke-6 betul berarti semua masalah terselesaikan dengan lu dapet cobaan kelar langsung ya selesaikan dong itu masalah selesaikan ya beda masalah sekali-kalinya datang kelar langsung ibarat ibarat perang kalo abo saya perang sama prajurit-prajurit yang baru mulai belajar kalo saya perang sama pasukan straight factor berang ini udah gak ada cara lain gitu loh iya 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 oke tadi kita janji betul akan menghubungi bener nih ya bener yang berpengaruh di kisah cintanya abo sama ibu bosa saya siapa? yang tau perjalanan cinta kalian iya kita hubungi ya hai ke halo siapa sih? kita liat siapa ya halo 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 paling paling mama rita kalo gak ada mama ami engga bukan hai ya Allah kaget ya Allah ya Allah mae puset eh belum syuting di tv sebelah nungguin aku ya gua kangen deh sama ketawanya mae eh eh mae gimana ga mau hahahaha tawanya kayak hantu apa kabar mae may candi candi mpn berceria terimakasi lu langeng iya tolong nasihatin lah nakita supaya gak gimana gimana Lu.. 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 Lu yang mau kita kasih hati Iya.. Gua kan sekarang.. Oke nih, Ma'e.. Ma'e yang salah satu yang jadi tempat curhatnya Raffi Ma'e.. Apa sih yang pernah diceritain Raffi dulu tentang gigi? Dia jawabannya ke bawah.. Raffi.. Raffi dulu tuh sering datengin ke ruangan mereka. Dia bilang gini.. So.. 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 Eh.. Ini aja.. So.. Ada tewek ini.. Gila ini yang satu ini.. Susah banget didapetin gitu Raffi bilang katanya kalo udah tewek tuh biasanya gampang Ini susah banget nih So.. Gua harus dapet gitu Terus dia bilang nih.. Pokoknya kalo aku dapet tewek ini So.. Lu minta apapun gua kasih.. Ape sangat dikasih apa-apa Kan gua udah kasih parfum waktu itu.. Iya parfum.. Dikasih parfum.. Pokoknya.. Dia minta parfum lagi nih So.. Dia minta parfum lagi nih So.. Karena dulu itu Raffi.. Raffi bersusah payah ingin mendapatkan gigi.. Karena gigi susah didapatkan.. Karena gigi itu spesial.. Waktu itu.. Ya.. Itu.. Waktu itu.. Sekarang itu.. Tapi sekarang harus spesial dong.. Iya dong.. Kan spesial.. Karena.. Rezeki kita kan ada di doa istri.. Ingat.. Ya.. 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 Ya kan.. Alhamdulillah.. Eh.. Ma.. Eh.. Lu udah berapa tahun sama suami lu? Gue udah 6 tahun.. Eh.. Itu mah hampir 20 tahun gue ya.. Oh.. 20 tahun.. Itu berapa tahun? Gue.. 15.. Ini 15.. Nanti kita lebih lama daripada kalian ya.. Raffi.. Eh.. Vicky gak sampai setahun kelar.. Emang iya sih.. Eh.. Itu siapa itu.. Itu siapa itu.. Vicky.. Vicky Prasetyo.. Ini istrinya Kang Perry Mariadi ya.. Bukan.. Deskita.. Itu Deskita.. Ma.. Eh.. Bener nyara.. Raffi waktu itu.. Sempet putus asa.. Karena susah dapetin gigi.. Enggak.. Sampai-sampai.. Raffi itu.. Melakukan semua hal.. Supaya bisa dapatkan gigi.. Terus Raffi itu.. Sampai.. Memberi surprise.. Kepada Mamerta.. Kepada Mamerta.. Kepada Mamerti.. Waktu mau ulang tahun.. Terus.. Aku tuh pas ada di YKS.. Tuk toh.. Pokoknya lu harus ingin.. Aku mau Soeima dateng.. Ulang tahun.. Mama Rita.. Berhati.. Biarkan anak.. Boleh aku pacak.. Tarik.. Terus.. Kang Deni.. Aku dibayar lu sama Raffi.. Digantiin.. Konor YKS.. Hahaha.. Ya jadi gua minta tolong.. Mama Soeima.. So lu dateng dong.. Ini Mama Rita ulang tahun.. Ngefans.. Ngefans Mama Raffi.. Ngefans sama Soeima.. Akhirnya.. Aku bayar harga persaudaraan.. Kan bukan.. Bukan honor asli.. Dia aku.. Dia aja mahal-mahal ya Soe.. Aku.. Ini juga belum tentu jadi nih Soe.. Hahaha.. Belum tentu.. Hahaha.. Mahal ya Soeima.. Mahal.. Nah.. Akhirnya aku mau berangkat.. Aku bisa bayar.. Gitu.. Kita bayar.. Bener kan.. Amal.. 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 Berbagai cara.. Melakukan hal.. Sudah mendapatkan gigi.. Tapi alhamdulillah.. Sudah mendapatkan.. Dan di awal-awal itu.. Dulu.. Kita di.. Program.. Sudah juta kan.. Ya.. Mau dapatkan gigi.. Mau untuk bintang tamu.. Sudah banget.. Pas.. Tuh.. Pengerti gak mau.. Sudah lebih gigi.. Dan.. Tetapinya.. Ya udah deh.. Oh iya iya iya.. Hahaha.. Iya dulu dia.. Sonjua mahal.. Tapi kan terbukti lah.. Sekarang aku bisa.. Menaklukannya.. Makanya.. Aku jaga cintaku sama dia.. Aku jaga pernikahan aku.. Seperti Soeima.. Bener.. Jangan ngomong doa.. Iya bener.. Iya.. Bener.. Oke.. Makasih udah berbagi cerita.. Makasih Mbak Hetiko Sendang ya.. Mbak Hetiko Sendang.. Makasih Mbak Hetiko Sendang.. Makasih Mbak Hetiko Sendang.. Hahaha.. Mbak Hetiko Sendang.. Mbak Hetiko Sendang.. Mbak Hetiko Sendang.. Mbak Hetiko Sendang.. Makasih.. Makasih Soeima.. Makasih Mbak.. Ini dia.. Makasih Mbak.. Iya dia.. Aku waktu undang.. Gue terakhir ke rumahnya Mbak.. Rame-rame anak-anak kekes.. Ke rumahnya.. Gue ketiduran.. Pagi-pagi gue ditinggal sendirian.. Di rumahnya.. Ya Allah.. Padahal sebelumnya rame.. Itu dia.. Tapi tadi perjuangannya.. Ternyata saya baru tau ya.. Salah satu yang di.. Curhatin sama Rabbi.. Maesoi Ma.. Ya Fi.. Tuh kan.. Kebuka kan.. Terasa ya.. Waktu itu cepat berlalu ya.. Wah.. Oke.. Oke baik.. Nah.. Sebentar lagi kita akan lihat penampilan mereka.. Mereka nih ada sesuatu.. Yang baru pertama kali.. Nanti akan dikasih tau disini.. Bener.. Karena.. Di anniversary yang.. Kalau bilang abu saya gak pernah kasih kado di anniversary yang ke-6.. Ini adalah kado yang semua bisa menyaksikan dan menilainya langsung.. Oke.. Nanti kita balik lagi ya.. Tetap bareng kita di.. Oke.. 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 Oke..